Intro Sosok ini percaya teknologi mampu membawa perubahan dan memperbaiki taraf hidup orang banyak. Di saat bersamaan, ia melihat potensi besar dari warung-warung yang tersebar di seluruh Indonesia dalam perkembangan ekonomi negara ini. Inilah yang kemudian mendorongnya untuk mendirikan Warung Pintar, sebuah perusahaan teknologi bisnis retail baru dengan misi melakukan transformasi jutaan bisnis retail mikro yang terfragmentasi, terutama warung, demi masa depan perekonomian Indonesia. Mari kita sambut Agung Bezari, Hadi Negoro, Co-Founder dan CEO Warung Pintar. Warungs are traditional retailers that sell daily necessities to the local community. For brand owners, Warungs are the country's largest trade distribution channel, providing access to 160 million consumers. For most Indonesians, Warung is a place to shop, meet, and mingle. Warungs are the building block of Indonesia's grassroot consumer economy. Today, there are 3.5 million Warungs within the country, contributing to 70% of all retail transactions. Unfortunately, these Warungs and their customers are left unserved by the rapid digitalization seen in modern commerce. For decades, Warungs have faced various challenges. The obstacles faced are ranging from Inefficient distribution Poor infrastructure Limited access to credit Dulu, kalau belanja saya di pasar mas, kadang di pasar barang kosong. Harusnya, saya belanja di distributor. Di distributor, kadang ngirin barangnya tersebut telat. Akhirnya, barang di warung saya, ga lengkap, dan pelanggan jadi komplain. What is the solution to the issue? To solve these issues, Warung Pintar provide the most complete services for all stakeholders within the ecosystem, from warungs, wholesalers, distributors, to brands or manufacturers. Warung Pintar connects retailers and manufacturers in the most efficient and transparent way through mobile applications. Warung Pintar app allows ordering, tracking of shipment, and provides tools to monitor sales activities. Grossier Pintar app gives wholesalers access to B2B concierge, financing, and marketing, connecting them to an ecosystem of digitally connected buyers and traders. More than 106,000 monthly active transacting users make orders four times per week on average. Warung Pintar has built demand prediction model, order management system, and logistics automation to cover a nationwide network of over 100 distribution points. These investments in technology enables Warung Pintar to provide same-day delivery service nationwide, with an average delivery time of 14 hours. The presence of Warung is an inseparable part of Indonesian culture. Warung are ubiquitous on the roadside and in residential areas, and are considered by many to be the most practical source in fulfilling daily necessities. In Indonesia, Warung is not only a retailer, but also an extension to the local community, where some of the consumers are unbanked and lack of digital touchpoint. Hence, with our end-to-end solutions, we leverage retailers, including Warung, as the center of our ecosystem in driving other stakeholders' growth. To date, more than half a million Warung are part of Warung Pintar ecosystem, which also include over 600 wholesalers, 500-plus brands and distributors, 50-plus warehouses and depots, and a presence that spans over 200 cities and agencies. By enabling digitalizations for every stakeholders in traditional retail, our impact goes beyond the growth of micro businesses, brands, or wholesalers and distributors. We aim to impact the wider surrounding communities with Warung as the main gateway to Indonesia's biggest emerging consuming class to participate in the digital economy. Sejak gabung dengan Warung Pintar, semua jadi lebih praktis. Saya juga jadi bisa membagi waktu, antara ngurus Warung dan merawat anak-anak. Harganya kompetitif, barangnya lengkap, dan bisa nyetok barang lewat aplikasi tanpa harus meninggalkan Warung. Halo teman-teman marketeers, selamat datang di acara X-Fest. Bersama saya Agung Bezari Hadindegoro, co-founder dan CEO Warung Pintar. Hari ini saya akan sharing dan membagikan dan bercerita soal bagaimana sih Warung Pintar membuat social impact sebagai DNA company-nya. Jadi seperti mungkin teman-teman banyak tahu gitu ya, bagaimana konsumer dan juga masyarakat zaman sekarang selalu pengen berbuat baik gitu ya. Berbuat baiknya nggak cuma dalam bentuk charity, tapi juga makin banyak perbuatan baik yang ada di dalam bisnis gitu. Jadi appetite atau keinginan dari masyarakat untuk bisa ngelakuin sesuatu secara lebih baik, lebih sustainable itu jadi makin tinggi. Makanya akhirnya juga makin banyak social impact company, makin banyak juga social enterprise, makin banyak juga program-program dari conventional company yang berhubungan dengan social impact. Nah ini juga align dengan tujuan kita di United Nations tentang SDG gitu. SDG sorry, SDG dimana mereka mulai ngekotakin apa aja sih impact baik yang bisa dilakukan oleh institusi maupun itu company, sebuah perusahaan ataupun itu sebuah institusi pemerintahan. Nah karena hal ini juga sebenarnya muncullah banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi berusaha menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sosial. Nah warung pintar sendiri waktu kita mulai 4 tahun yang lalu, kita juga melihat sebuah masalah sosial gitu ya. Kita melihat masalah dimana banyaknya layer-layer di dalam penjualan tradisional. Nah ini yang mengakibatkan sebenarnya inefisiensi, mengakibatkan akhirnya kesulitan yang terjadi pada ujung retailnya atau ujung penjualannya, which is di Indonesia mayoritas dari retailer atau mayoritas dari penjual itu penjual kecil. Atau yang kita sering denger namanya warung gitu. Nah karena warung ini selalu punya masalah supply chain, punya layer-layer yang banyak, ini membuat warung itu susah berkembang. Membuat warung itu gitu-gitu aja, membuat warung itu kayak rasanya kok gini aja ya. Dan susah banget untuk mereka mengembangkan bisnisnya. Di lain sisi, banyak banget pemainnya. Ada 3,5 juta warung di Indonesia yang susah banget untuk di-reach. Nah inilah sebenarnya akhirnya yang kita lihat sebagai teknologi sebagai solusinya. Nah dimana akhirnya di 2017 akhir kita bikin warung pintar gitu. Yang tujuannya buat apa? Tujuannya gimana sih caranya kita digitalizing general atau traditional trade, value chain untuk bikin transparansi dan efisiensi buat semua stakeholdersnya. Hari ini udah ratusan ribu warung yang menjadi mitra kita. Udah ada jutaan transaksi per tahun yang kita proses. Udah ada ribuan grosiran yang bergabung sama kita. Udah banyak puluhan distributor yang bersama kita. Dan brands juga ada banyak, produsen juga ada banyak. Jadi hari ini kita bikin sebuah platform. Gimana sih caranya mereka semua itu ketemu? Nah mungkin yang agak berbeda kita juga pengen lihat. Eh sebenarnya setelah ada warung pintar tuh apa sih impact-nya gitu ya? Apa sih social impact-nya? Apa sih hasilnya dari warung-warung ini? Nah ini setelah kita ukur ada peningkatan income dan welfare, ada juga capital increase, ada juga empowerment yang lebih baik, pengertian atau inklusi yang lebih jauh, ada juga efisiensi dari operasional, ada juga efisiensi dari cost yang terjadi di player-playernya. yang juga tentunya paling banyak didapatkan diuntungkan oleh yaitu warungnya. Nah inilah sebenarnya apa yang kita bikin sebagai social impact company. Dan bagaimana kita bikin perusahaan teknologi yang mencoba menyelesaikan masalah yang mendalam dan membuat social impact. Nah mungkin hari ini saya pengen share lebih dalam gitu. Sebenarnya bikin social impact company ini atau kerja di social impact company ini kayak gimana sih? Ngebangun ini gimana sih? Saya ngelihat ada tiga hal gitu yang temen-temen kalau misalnya pengen ngebangun ini atau pengen join company yang berbasis social impact harus benar-benar tahu. Nomor satu itu adalah building social impact driven company itu tidak mudah gitu ya. Logikanya simple aja. Kalau ini hal yang mudah semua conventional company akan ngelakuin ini. Kalau ini hal yang mudah hal ini yang make sense secara internet economics secara gampang profit gitu. Semua orang akan ngelakuin ini. Semua investor akan masukin duit kesini. Tapi kenyataannya banyak banget social enterprise atau banyak banget company yang punya tujuan gak cuman profit itu susah survive. Dan itu yang harus kita tahu gitu. Kalau misalnya building social impact driven company itu sulit. Nah mungkin saya ceritain sedikit pengalaman kita. Jadi kita punya salah satu produk namanya bantuan pintar. Ini produk yang lahir dari pandemi. Yang kita lihat oh setelah kita punya supply chain, kita punya network warung segini banyak. Gimana sih caranya kita bisa bantuin institusi untuk nyalurin bantuannya? Ingat ada pejabat yang kena masalah gara-gara ngelakuin hal yang mirip. Jadi kita ngelakuin agak nekat gitu. Ketika waktu kita pengen ngelakuin ini banyak banget orang yang wah yakin loh. Wah gila loh ini mau bikin sesuatu yang susah. Orang konvensional aja gak bisa. Kenapa lo ngelakuin? Inilah yang saya sebut dengan kenapa bikin social impact company atau kerja untuk build social impact itu bukan hal yang mudah. Karena seringkali kita harus ngelawan arus. Seringkali kita harus cobain sesuatu yang emang susah. Tapi tujuannya adalah memberi dampak sosial yang dalam. Dan akhirnya kita hajar aja gitu. Gimana caranya kita bikin servisnya. Gimana caranya kita tetep harus ikut compliance-nya. Karena kita punya banyak institusi finansial yang mungkin ada hubungannya juga dengan pemerintah. Ada juga hubungannya dengan donor. Ada juga hubungannya dengan macam-macam. Sehingga compliance atau kebutuhan dokumentasinya dalam. Dan harus ngelakuin task yang sangat-sangat ordinary. Di samping itu juga pada saat itu mobilitas itu jadi sebuah restriction atau keterbatasan. Karena kalau mungkin teman-teman ingat di 2020. Waktu kita PPKM semua. Untuk kita keluar dari Jakarta aja mungkin susah. Untuk kita masuk ke... Untuk berpindah-pindah area kita susah. Untuk terbang itu susah. Kita harus ngelawan itu semua. Jadi hal yang saya pengen ceritain untuk bikin atau untuk memulai social impact. Itu seringkali kita denger di media yang indah-indahnya doang. Output-outputnya doang. Tapi kita harus ingat. 95%-nya itu adalah kerja keras. Dan 95%-nya adalah keringat yang harus kita tumpahin untuk hasilnya ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah impact yang lebih dalam gitu ya. Kita udah menyalurkan miliaran puluhan miliar rupiah selama setahun terakhir. Untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk warung-warung yang membutuhkan. Dan itu jadi makanan buat kita gitu ya. Mungkin perbedaannya dari kita bikin social impact company sama kita bikin conventional company adalah mungkin kalau conventional company saya cuma dapat gaji aja. Tapi kalau ini saya ngerasa saya dapat ngebantu banyak orang. Walaupun pekerjaannya lebih susah. Nah nomor dua yang juga kita pengen share juga tentang bikin social impact as a DNA of the company. Itu adalah bagaimana ketika kita bikin produk apapun, kita bikin service apapun, kita tetap gak lupa dengan roots-nya gitu. Jadi contohnya ini adalah ketika kita pengen bikin payment. Kita ngerasa, kita temu masalahnya adalah oh warung tuh kok gak pernah bisa dapet akses ke financial institution. On the other side, kalau kita lihat masalah, kita lihat berita-berita atau kita ngomong dengan institusi finansial. Wah susah banget ya nyalurin pinjaman ke usaha-usaha mikro. Akhirnya kita coba ngelakuin itu dan kita ngambil angle dengan social impact juga. Gimana caranya kita fokus dengan segmennya, kita fokus dengan segmen yang lebih kecil. Mungkin seringkali kita dengar, oh ya ada kur, ada apa, blablabla. Yang sebenarnya mungkin masuknya gak segmen yang kecil gitu. Dan balik lagi kita coba ngelihat ini dari sudut pandang dampak. Bukan cuma dari sudut pandang ekonomi gitu ya atau profitability. Nah ini hal yang mungkin temen-temen juga harus pikirin gitu. Ketika misalnya pengen mengarah ke sini ya kalau bisa setiap langkahnya, setiap napasnya dari sebuah company ini ya tentunya itu considering atau bisa terus memikirkan eh apa sih impact yang akan, apa sih dampak yang akan kita bawa kepada target user atau target market kita gitu. Sehingga produknya itu atau servis atau layanannya itu bener-bener dibikin atau dibuat untuk memberikan dampak yang maksimum gitu. Bukan sekedar profitability atau profit yang maksimum. Yang terakhir mungkin yang saya pengen share juga adalah pengukuran gitu. Dari awal saya bilang kan kayak bagaimana sih kita harus ngelakuin yang sulit, bagaimana sih kita ngebikin sesuatu itu sesuai dengan dampak yang kita pengen. Tapi gimana sih caranya ngukur dampak gitu ya. Jadi Warung Pintar setiap tahunnya dan setiap kuarternya itu selalu coba mengukur dampak dengan berbagai metode. Hari ini kita pakai dua metode ini yang teman-teman bisa lihat. Detailnya teman-teman bisa lihat di website kita. Kita even bikin website untuk mengukur dampak kita gitu ya. Dan ini jadi sebuah refleksi buat kita. Jadi ini jadi sebuah milestone buat kita. Seberapa besar sih dampak yang udah kita bangun? Apa sih bedanya di 2020 versus 2021? Apa sih bedanya quarter 2 sama quarter 3? Jadi dengan kita ngelakuin pengukuran ini kita jadi tahu nih. Apa sih yang kita udah kontribusiin? Apakah step yang kita lakukan? Atau misalnya oh kita pengen bikin service baru atau service lama pengen kita hilangkan gitu. Dampaknya apa sih gitu kepada social impact? Nah ini yang kita coba ukur terus dengan berbagai metode, dengan bekerja sama dengan berbagai research institutions dan juga dengan berbagai partners lainnya. Slide terakhir saya ya mungkin bagaimana sih kita coba bikin solusi yang relevan gitu. Dan mungkin saya tahu hampir semua teman-teman terutama teman-teman yang baru lulus kuliah, lagi kuliah, lagi baru bekerja beberapa tahun pengen banget gitu. Eh gue tuh gak pengen cuma dapet gaji doang. Gue pengen kerjaan gue tuh memberi dampak ke masyarakat, ke orang lain, ke orang sekitar gue, ke sesama orang Indonesia. Tapi kita harus sadar juga, ngelakuin ini bukan hal yang sederhana gitu. Hal ini kenapa gak dilakukan dari dulu? Karena hal ini butuh orang-orang yang mau nge-revolutionize. Karena ngelakuin ini butuh orang-orang yang mau nge-push, yang mau bekerja lebih keras, yang mau melakukan alignment dan orang yang mau berpikir dengan mindset data-driven gitu ya. Itu aja mungkin sharing dari saya kali ini soal Warung Pintar dan juga soal bagaimana sih caranya Warung Pintar ini ngebikin social impact sebagai DNA dari company-nya. Terima kasih. Terima kasih.